Mas Toto, atas pertanyaan yang luar biasa hari ini. Ada-ada sahabat rumah belajar lulu Indonesia, beserta orang tua, ayah, bunda, yang masih tetap belajar sampai sekarang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih, pada kesempatan ini kita semua alhamdulillah masih dipertemukan dalam program Kabupaten Rumah Belajar untuk sesi 3, khusus untuk jenjang SMA, SLB. Dan kali ini kita akan belajar bersama, akan ditemani oleh Pak Guru kita yang masih muda beliau, beliau adalah guru SMA, SLB dari SMA, SLB, Jakarta. Dan topik kita pada siang hari ini, yaitu alat musik berdasarkan fungsi dan sumber bunyi. Dan mata pelajaran yang kita akan ikuti bersama kali ini adalah seni budaya. Adik-adik, saya mempersilahkan menyiapkan headsetnya, kemudian mungkin kalau dibantu oleh ayah bundanya di rumah, mengikuti sesi ini dengan seksama. Sama saya adalah Kak Iryani, Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku Utara. Oke, kepada Pak Adik kami persilahkan. Terima kasih, Kak Iryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iryani sudah memperkenalkan ya, tapi Pak Adik perkenalkan diri lagi nih. Nah, Pak Adik guru di SLB Negeri 7 mengajar seni budaya. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang alat musik berdasarkan fungsi dan sumber bunyi. Tapi sebelum materi pelajaran pagi ini akan kita mulai, tadi Pak Adik dengar ada adik-adik yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, banyak ya? Ada yang dari mana aja ini semua? Ada yang dari Sumatera Utara Utara? Ada yang dari Sumatera Utara Utara? Ada yang dari Sumatera Utara Utara? CLB Negeri 1 Pada pagi hari ini, Pak Adik akan menjelaskan tentang alat musik berdasarkan fungsi dan sumber bunyi. Lanjut, Pak Adik, slide-nya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu supaya pelajaran kita pada hari ini diridui oleh Allah SWT dan selanjutnya kembali pada hari ini. Kenapa sih kita harus belajar seni budaya, kenapa kita harus belajar matematika saja, belajar IPA Kenapa sih kita harus belajar seni budaya, khususnya seni musik Yang pertama itu adalah, lanjut, next Pak Toto Yang pertama adalah, saya diri Yang kedua, pengendalian emosi Yang ketiga, melatih konsentrasi Yang keempat, meningkatkan koordinasi tubuh Nah jadi adik-adik rumah belajar semua, penting Musik itu adalah, meningkatkan rasa percaya diri kita Yang pertama, yang kedua pengendalian emosi Yang ketiga, melatih konsentrasi Yang keempat, meningkatkan koordinasi tubuh Adik-adik semua suka belajar seni musik nggak sih? Pak adik tanya Yang di rumah suka nggak? Suka Nanti kita di, 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 di pertengahan materi Kita akan nyanyi bareng-bareng Nanti adik-adik bisa, kalau ada yang punya gitar di rumah Boleh dikeluarkan gitarnya Nanti kita bakalan nyanyi bareng-bareng Siap ya, nyanyi bareng-bareng sama Pak Ade ya Siap ya, nyanyi bareng nanti ya Iya Oke, nah Next Nah tujuan pembelajarannya ini adalah Adik-adik dapat mengetahui Jenis alat musik berdasarkan fungsi Yang pertama Yang kedualah, adik-adik dapat menyebutkan Alat musik berdasarkan sumber bunyi Jadi ada dua ya adik-adik Yang pertama Adik-adik dapat mengetahui jenis alat musik berdasarkan fungsi Yang kedua, adik dapat menyebutkan Alat musik berdasarkan sumber bunyi Tujuan pembelajaran kita pada Ya, materi pembelajaran kita ini adalah Tentang alat musik berdasarkan fungsi Dan alat musik berdasarkan sumber bunyi Nah, untuk yang pertama ini Pak Ade bakal menjelaskan secara lengkap Tentang alat musik berdasarkan fungsi Lanjut, Pak Toto Alat musik berdasarkan fungsi itu Adik-adik dibedakan menjadi tiga Yang pertama alat musik ritmis Alat musik melodis Dan alat musik harmonis Alat musik ritmis itu Anda tahu nggak adik-adik Kalau semacam drum Alat musik Pak Ade bakal menjelaskan tentang alat musik melodis itu apa Pak Ade juga Apa? Dan alat musik harmonis itu seperti apa? Apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah Alat musik yang tidak dapat mengunjikan nada-nada tertentu Melainkan hanya dimainkan sebagai pengiring irama dan lagu Pak Ade ulangin ya Alat musik ritmis adalah Alat musik yang tidak dapat memunjikan nada-nada tertentu Melainkan hanya dimainkan sebagai pengiring irama dan pengatur tempo lagu Nah jadi adik-adik Alat musik ritmis ini Bahasa sederhananya adalah Alat musik yang tidak bernada Pernah nggak adik-adik lihat Alat musik yang tidak bernada itu? Tidak bernada Contohnya apa? Buna Buna Contohnya apa? Bisa kasih tahu Pak Ade Tambur Cabur Ya Apa lagi? Jelam Jelam Benar Apa lagi? Jelam Rebana termasuk alat musik ritmis nggak ya? Kira-kira Ya Ya Terus karena kenapa dia disebut alat musik ritmis? Karena dia tidak punya nada Dia hanya punya tempo Kayak semacam gendang itu termasuk alat musik ritmis apa tidak? Gendang itu termasuk alat musik ritmis apa tidak adik-adik? Iya Iya Ya Alat musik ritmis ya Nah lanjut Gendang Drum Ini contohnya yang seperti alat musik ritmis itu contohnya seperti ini Ada gendang Ada drum Ada jimbe Adik-adik bisa lihat di slide Di handphone adik-adik masing-masing atau di bisi laptopnya Di sana ada contoh alat musik ritmis Ada gendang Drum Dan jimbe Nah disini Pak adik nggak punya drum di rumah Kebetulan tidak punya drum Tapi pak adik punya contoh stick Stick ini untuk memainkan drum Jadi adik-adik pernah lihat ya Apakah di sekolah adik-adik ada drum atau tidak Atau pernah memainkan drum Jadi adik-adik pasti memainkan stick untuk memainkannya Kalau gendang perlu pakai stick atau tidak memainkannya? Tidak Tidak Tapi kalau drum kita harus memainkannya dengan memakai stick drum Contohnya seperti ini ya adik-adik ya Jimbe Jimbe itu dimainkan dengan menggunakan stick atau tidak? Menggunakan Alat musik melodi Alat musik yang merupakan Membunyukan melodi pada tuas lagu Nah Kalau alat melodi Contohnya itu adalah seperti Viola Gitar Apa lagi? Viola Gitar Pernah lihat biola gak adik-adik semua? Benar Yang bisa memainkan biola Atau memainkan alat musik disini Adik-adik Pak Adi bakalan kasih lihat contoh Alat musik melodi disini Next Nah ini contoh alat musik melodis Ada yang pertama biola Seruling Dan gamelan Untuk seruling itu contohnya seperti ini adik-adik Nah Pak Adi kebetulan punya seruling di rumah Contoh seruling itu yang bisa kita gunakan itu Biasanya seperti ini yang dari bambu Atau ada yang dari Di sekolah mungkin biasanya ada yang punya rektor Yang terbuat dari apa Terbuat dari plastik itu Pernah lihat recorder atau seruling Pernah lihat adik-adik? Pernah 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 Nomor yang ketiga itu ada gamelan Adik-adik pernah lihat ya alat musik gamelan Alat musik gamelan ini berasal dari Jawa Alat musik tradisional khas Jawa Nah untuk yang pertama itu biola Kenapa disebut alat musik melodis Karena dia hanya dapat memainkan melodi Begitu juga dengan seruling Begitu juga dengan gamelan tadi Dia hanya dapat memainkan melodi Berarti kalau dia memainkan melodi Berarti cara memainkannya itu Tidak sama dengan alat musik ritmis Kalau ritmis tadi dipukul Dan dia tidak punya nada Berarti kalau alat musik melodis Berarti dia alat musik yang mempunyai nada Oke adik-adik Paham ya sampai di sana ya Ya Oke Sekarang pada lanjut ke alat musik ketiga Alat musik Harmonis Harmonis benar Apa sih itu alat musik harmonis? Alat musik yang digunakan untuk memainkan harmoni pada suatu lagu Karena alat musik ini biasa memainkan harmoni Maka ciri-cirinya itu dapat memainkan tiga nada Atau lebih secara bersamaan Lebih secara bersamaan Bahasa sederhananya adalah Alat musik ini dapat memainkan Punci lagu atau chord lagu Contohnya itu adalah Next Pak Toto Piano Adik-adik pasti pernah lihat semua Mungkin di sekolah masing-masing pernah ada Atau gurunya pernah ngajarin gitar Berarti ini termasuk ke dalam alat musik harmonis Ya Atau piano Pernah lihat piano adik-adik Nah Atau keyboard mungkin di sekolahnya masing-masing Pasti punya keyboard Kenapa disebut alat musik harmonis? Karena dia bisa memainkan Melodi Dan memainkan chord Contohnya seperti Memainkan chord lagu disini Dengar gak adik? Dengar Berarti disini ada dua fungsi Jadi kalau alat musik melodis tadi Dia cukup satu Dia cukup Melodi Dia bisa memainkan Melodi Dengan Pop Harmoni Dan dia bisa juga memainkan melodi Seperti ini Berarti alat musik itu ada tiga Berdasarkan fungsinya ada tiga Yang pertama alat musik ritmis Alat musik Melodi Dan alat musik Harmonis Ya Nah Next Pak Toto Nah adik-adik Sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran kita ya Kita nyanyi bareng dulu nih sama adik-adik di rumah ya Pak Adik bakalan nyanyiin satu buah lagu Adik-adik pasti tahu ini semua lagunya lagu Lagunya pasti udah tahu Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud Untuk Liriknya adik-adik bisa lihat di slide berikutnya Bagi yang tidak afang Atau lihat liriknya kita nyanyiin bareng-bareng Atau kalau ada yang punya gitar di rumah Atau Punya gitar boleh dimainkan Atau yang punya Alat musik apapun deh Boleh dimainin untuk kita bareng-bareng kolaborasinya Ya Kita nyanyiin ya bareng-bareng ya Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud Oke siap adik-adik ya Siap Oke Tanah Air Tidakkan Ibu Sud 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 Apiku rumahku di sana, aku rasa senang. Nanti mau nyanyi bareng lagi ya sama Pak Ade ya. Nanti di akhir materi kita bakal nyanyi satu lagu lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Alat musik berdasarkan sumber bunyi. Nah, maksudnya di sini adalah alat musik berdasarkan sumber bunyi ini adalah alat musik yang berdasarkan klasifikasi sumber bunyi tersebut. Di sini ada lima. Yang pertama itu adalah aeropon, idiopon, membranopon, kordopon, dan elektropon. Nanti Pak Ade akan menjelaskan satu per satu tentang apa sih itu aeropon, apa sih itu idiopon, apa sih itu membranopon, apa sih itu kordopon, dan apa sih itu elektropon. Nanti Pak Ade bakalan menjelaskan secara detail. Dan Pak Ade bakalan kasih tunjuk juga alat musiknya itu apa-apa aja. Aeropon itu klasifikasinya apa aja. Nah, nanti Pak Ade bakalan jelaskan di slide berikutnya. Next Pak Toto. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, aeropon. Aeropon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Jadi bahasa sederhadanya adalah alat musik ini, semua sumber bunyinya itu berasal dari udara. Jadi kalau tidak ada udara, dia tidak akan bisa berbunyi. Gitar, kalau ada udara, dia bisa berbunyi atau tidak? Enggak. Pasti bisa. Bisa lah. Gitar, kalau tidak ada udara, dia bisa berbunyi atau tidak? Tidak. Tidak apa bisa? Enggak. Bisa lah, bisa. Bisa, karena gitar tidak membutuhkan udara. Bisa. Ya, benar. Jadi alat musik yang butuh penghantar udara itu untuk sumber bunyinya itu adalah, contohnya adalah seperti ini. Seruling yang Pak Ade sebutin tadi. Ini. Seruling kalau tidak ada udara, dia bisa berbunyi atau tidak? Kalau tidak Pak Ade tiup, apakah dia bisa berbunyi? Enggak. Kalau Pak Ade petik seperti ini, apakah seruling ini bisa berbunyi? Tidak. Kalau Pak Ade tiup alat musik seruling ini, pasti dia bisa berbunyi. Karena sumber bunyinya itu berasal dari? Udara. Ya, benar. Berarti alat musik, berarti adalah alat musik aerepon ini adalah alat musik yang semua sumber bunyinya itu berasal dari udara. Oke ya adik-adik ya, contohnya seperti slide yang berikut ini. Nah, contoh alat musik aerepon itu sebenarnya ada banyak, cuman Pak Ade tampilkan ada tiga. Yang pertama itu seruling, yang Pak Ade bilang tadi, pianika ini pasti adik-adik pernah lihat dan pernah mainkan di sekolah masing-masing. Pernah ya? Pernah. Nah, pianika. Yang ketiga itu trompet, itu pernah lihat mungkin adik-adik. Mungkin yang pernah adik-adik mainkan di sekolah itu mungkin kayak semacam seruling dan pianika. Nah, kenapa Pak Ade tunjukkan alat musik ini? Karena alat musik ini familiar di adik-adik semua, mungkin adik-adik punya lah, pianika pasti punya. Seruling juga mungkin di sekolah pasti punya. Nah, poinnya adalah alat musik aerepon itu adalah sumber bunyinya yang berasal dari udara. Contohnya seruling, pianika, trompet, saksofon, recorder, dan lain-lain banyak macamnya. Yang penting itu adalah dia, kalau tidak ada udara, dia tidak akan bisa berbunyi. Oke, seruling ini kalau tidak ada penghantar udara dari mulut, Pak Ade tiup, dia tidak akan berbunyi. Kalau hanya Pak Ade lihat begini doang, dia tidak akan berbunyi. Atau Pak Ade petik, dia tidak akan berbunyi. Beda dengan gitar. Nah, gitar kalau tidak Pak Ade tiup, dia pasti bisa berbunyi. Karena dia bukan termasuk klasifikasi alat musik berdasarkan aerepon tadi. Oke, sekarang lanjut. Yang kedua. Nah, untuk ideopon ini, alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari alat musik itu sendiri. Kenapa dibilang dari alat musik, kenapa dibilang sumber bunyinya itu berasal dari alat musik itu sendiri? Karena ketika si alat musik tadi itu, ketika dibunyikan, sumber bunyinya itu dari alat musik itu sendiri. Contohnya itu seperti ini. Lihat ya, adik-adik ya. Pak Ade megang apa ini namanya? Angklung. 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 Berarti angklung ini termasuk ke dalam jenis alat musik ideopon. Karena, kenapa dia disebut alat musik ideopon? Karena, dia sumber bunyinya itu berasal dari alat musiknya itu sendiri. Nah, Pak Ade, ini tidak perlu ditiup, tidak perlu Pak Ade petik. Karena ketika Pak Ade goyangkan begini, dia bakalan berbunyi sendiri. Dengar ya bunyinya? Nah, ini berarti namanya alat musik ideopon. Alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari alat musik itu sendiri. Nah, contohnya seperti angklung yang Pak Ade punya. Untuk contohnya, next Pak Toto. Untuk contohnya lebih lengkap, adik-adik bisa lihat di like berikutnya ini. Contohnya seperti ini. Nah, yang pertama ada angklung, ada gong, ada gamelan. Pernah lihat dong adik-adik ya? Pernah. Boom. Ketik zoom. Nah, itu termasuk ke dalam alat musik berdasarkan sumber bunyinya itu ideopon. Nah, next ke selera. Yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah membranopon. Membranopon. Nah, kalau membranopon ini, alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari kulit hewan atau membran atau plastik. Nah, sebelum Pak Ade kasih lihat contoh, apa kira-kira? Adik-adik tahu nggak? Kira-kira ini alat musik ini apa aja? Ada yang tahu, adik-adik? Apa? Kira-kira alat musik yang sumber bunyinya itu? Kendang. Kendang. Apa? Kendang. Ya, benar. Kendang. Selanjutnya, kalau yang dari membran atau plastik itu contohnya apa? Ada drum. Ya, benar. Nah, jadi poinnya adalah alat musik membranopon itu, alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari kulit hewan atau membran atau plastik. Contohnya itu di slide selanjutnya. Pak Ade kasih lihat contohnya. Nah, ada gendang. Gendang ini terbuat dari kayu dan kulit. Itu dari kulit hewan. Biasanya gendang itu terbuat dari kulit hewan. Untuk penghantar bunyinya itu terbuat dari kulit hewan. Nah, yang digambar di tengah-tengahnya itu bas drum, itu terbuat dari membran atau plastik. Ya, terbuat dari membran atau plastik. Yang ketiga, rebana. Itu juga terbuat dari membran. Ada juga yang dari membran. Jadi, alat musik membranopon ini adalah alat musik yang semuanya, sumber bunyinya itu berasal dari kulit hewan atau membran. Contohnya seperti gendang, bass drum, rebana, apalagi itu banyak ya. Senar drum. Banyak sekali alat musik membranopon ini yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau di sekolah kita itu masing-masing, kalau di sekolah kita itu kita pasti punya kayak rebana, gendang. Nah, itu berarti itu termasuk ke dalam klasifikasi alat musik membranopon. Oke ya, adik-adik ya. Next. Selanjutnya. Nah, ini kordopon. Kordopon adalah alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari getaran dawai yang dipetik, baik digesek, ditekan. Nah, pada ulangin ya. Alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari getaran dawai yang dipetik, digesek, maupun ditekan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi poinnya adalah alat musik ini semua sumber bunyinya itu berasal dari dawai. Dawai itu maksudnya seperti ini nih. Senar yang Pak Adek pegang ini loh. Lihat ya adik-adik ya. Nih, Pak Adek bunyiin satu. Lihat ya dawainya ya. Ini namanya dawai atau senar. Nah, jadi alat musik yang sumber bunyinya itu semua berasal dari dawai ini. Contohnya itu, next. Contohnya itu ada gitar, ada biola, ada piano. Piano itu sebenarnya ada dawainya makanya dia bisa berbunyi. Cara mainkannya ditekan. Biola. Karena ada dawainya, digesek, makanya dia bisa berbunyi. Begitu juga dengan gitar. Karena ada dawainya, Pak Adek pegang, makanya bisa berbunyi. Nah, kalau dia tidak ada dawai, dia tidak akan bisa berbunyi. Percuma, kalau misalnya Pak Adek hilangkan senar gitar ini semua, atau dawai gitar ini semua. Pak Adek hilangkan, Pak Adek copot. Berarti kan kita, Pak, kita tidak bisa bermain gitar. Karena sumber bunyinya tidak ada. Sumber bunyinya itu ya berasal dari senar dawai ini tadi. Begitu juga dengan biola, piano. Ketika sumber bunyinya itu yang tidak ada, dia tidak akan bisa berbunyi. Sumber bunyinya itu maksudnya adalah dawai atau senar tadi. Paham ya, Adek-Adeek ya? Ini lihat ya, senar atau dawai. Seperti ini. Next, selanjutnya. Nah, yang terakhir ini adalah elektropon. Nah, elektropon ini, musik yang sumber bunyinya itu berarti energi listrik. Maksudnya adalah ketika tidak ada energi listrik, untuk penghantar bunyinya, dia tidak akan bisa berbunyi. Kalau tidak ada energi listrik, dia tidak akan bisa berbunyi. Contohnya seperti apa? Itu ada contohnya seperti keyboard. Keyboard kalau tidak kita colokin ke tempat listrik, arus listriknya bisa nyala atau tidak? Tidak. Karena dia, keyboard itu butuh penghantar energi listrik untuk supaya dia bisa bunyi. Makanya dinamakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari energi listrik. Maka semua alat musik ini adalah alat musik yang... Kalau tidak ada listrik, dia tidak bakalan bisa berbunyi. Contohnya seperti slide yang berikut. Nah, ada gitar listrik, ada bass elektrik, ada keyboard. Nah, jadi adik-adik, gitar ini juga terbagi dua. Ada gitar akustik, dan gitar elektrik. Yang Pak Ade pegang ini, namanya adalah gitar akustik. Kenapa dia bilang gitar akustik? Ketika dia tidak ada penghantar listrik pun, dia pasti bakalan tetap berbunyi. Tapi kalau gitar elektrik, ketika tidak ada penghantarnya energi listrik, dia tidak akan bisa berbunyi. Begitu juga dengan bass elektrik, keyboard, apapun alat musik yang butuh penghantar energi listrik, atau itu berarti sumber bunyinya itu dari energi listrik tadi. Itu dinamakan alat musik elektrofon. Oke ya, adik-adik ya. Oke, nah, sekarang adik mau lanjut ke quiz. Nanti setelah quiz, kita bakal nyanyi satu buah lagu lagi. Lagunya itu... Tidak tahu semua nih lagunya. Lagunya itu, Kulihat Ibu Pertiwi. Nanti kita nyanyi bareng-bareng lagi. Nanti kita nyanyi bareng-bareng lagi. Adik-adik bisa nyanyi bareng. Kita nyanyiin dua kali. Oke, tapi sebelum itu kita bakalan coba quiz dulu nih. Adik coba... Pertama. Siap-siapin ya, di-chat. Nanti di-chat di papan chatnya itu. Ditulisin nama, nomor handphone-nya. Dari mana, nanti bakalan dihubungin ya. Yang pertama, kita kubutkan dua buah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Dua buah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Dua buah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Oke. Berikut beberapa informasi untuk... Ada lagi? Badi masih tunggu jawabannya. Ini pada yang baca ini ya, jawabannya ya. Ada... Jawabannya sih benar semua ini. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Ada yang menjawab seruling dan... kompet. Benar. Tepuk tangan dong. Untuk yang jawabannya benar semua ini. Ya, mas kasih. Buah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Untuk... Kuis nomor dua. Sebutkan dua... Ya, Bu. Ibu Iryani, untuk kuis yang pertama, tadi sudah ada yang menjawab. Untuk pemenangnya mungkin... siapa yang tersepat mungkin kali ya... menjawab. Tapi jawabannya benar semua. Ya, Pak Ade. Untuk nanti sesi kuisnya mungkin bisa saya bantu untuk memandu. Lampang dikontrol. Dan kita chat pelan-pelan. Ada yang mungkin bisa lewat chat. Lewat langsung menjawab. Membunyikan dengan cara membunyikan mikrofonnya. Ya, ya. Oleh ayah bunda. Seperti itu, Mas... Eh, Pak Ade. Baik. Ade-ade, untuk sesi materinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ade. Masih tetap semangat semua ya. Kebetulan ini yang... Ini untuk kuis kehajar kedua. Jadi siap-siap untuk menjawab. Karena ada hadiahnya nih, Ade-ade. Untuk pertanyaan kedua ini. Dan pertanyaan pertama. Dan pertanyaan seterusnya. Ade-ade bisa menjawab lewat... diketip, kemudian dikirim. Kemudian, atau bisa... ...mengangkat tangan, menjawab. Kita akan mengambil... Saya akan mengambil siapa yang akan menjawab paling tercepat dan benar. Tercepat dan benar. Untuk mikrofonnya, pasti yang mengangkat tangan dan meminta memberi jawaban. Demikian. Kita lanjutkan untuk kuis kehajar kedua. Sebutkan dua buah alat musik. Buah alat musiknya berasal dari Dawai atau Senat. Silahkan dijawab. Buah alat musik. Mulai dari... Biola dan Gitar. Ini Dewi ya. Biola dan Gitar. Ya, baik. Ini mungkin Pak Ade... Pak Ade bisa didampingi bersama saya. Apakah jawaban-jawaban mereka ini benar atau enggak? Ya, Pak Ade ya. Kuntan Pak Ade. Silahkan. Biola. Ya. Ya, benar. Tadi sudah ada yang menjawab biola dan gitar. Benar. Ya. Selamat Dewi. Ya, oke. Sudah ya. Sudah bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan kuis berikutnya ya, Pak Ade ya. Siap, Kak Ariyani. Ya, silahkan Pak Mas Toto. Bawa kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, sekarang Ade-Ade kuis kehajar ketiga. Sebutkan lima... ...musik yang termasuk musik ritmis. Ya. Sekali lagi, sekali lagi, saya akan membacakan soalnya. Sebutkan lima contoh alat musik yang termasuk musik ritmis. Silahkan. Ya. Gendang. 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 Lebanah. Ya, benar. Oh, enggak. Gendang itu apa, Pak? Gendang. melakas banah ada yang menjawab gendang, sifat, tamborin, konga, dan terbana benar ya benar ya Pak Ade ya oke kalau jawabannya Ade Mifta bagaimana gendang, banah, sama itu benar sih, tapi kita cari yang tercepat ya yang di chatting itu yang di chatting juga menjawab Pak Ade Mifta Fawzan ya kita dilihat waktu waktu menjawabnya siapa yang tercepat aja kali ya Bu Ya iya iya baik kita lanjut untuk soal keempat ya Ade silahkan Mas Toto oh sudah habis oh sudah habis Pak Ade silahkan yang mau apa namanya dilagikan untuk kesimpulannya baik baik adik-adik rumah belajar semua kesimpulan pelajaran materi seni budaya kita hari ini adalah yang pertama alat musik berdasarkan jenis itu dapat dipedakan menjadi tiga alat musik berdasarkan jenis dapat dipedakan menjadi tiga yang pertama itu adalah alat musik jenis yang kedua alat musik menis tiga alat musik harmonis yang kedua adalah alat musik berdasarkan sumber bunyi nah alat musik yang berdasarkan sumber bunyi dapat diklasifikasikan menjadi lima pertama adalah yaitu aeropon brano pon yang ketiga idiopon yang keempat kordopon yang kelima elektropon nah jadi itu simpulan pelajaran seni budaya kita pada hari ini nanti sebelum kita tutup pelajarannya itu seperti janji Pak Ade tadi kita bakalan nyanyi bareng lagi nanti dibantu nyanyi baik nanti terima kasih Pak Ade sudah membuat kesimpulan pada sesi ini sebelum kita tutup saya juga akan menyampaikan sedikit apa namanya sebuah kesimpulan kecil yaitu bahwa tadi adik-adik sudah belajar tentang alat musik berdasarkan jenis dan mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dengan baik apa yang telah disampaikan oleh Pak Ade dalam sesi pembelajaran hari ini untuk mata pelajaran seni budaya pada topik alat musik berdasarkan fungsi dan sumber bunyi nah sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia harapan kami semuanya diutama belajar adik-adik semua tetap sehat tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatan dengan sering-sering cuci tangan dan jaga jarak adik-adik kita masuk untuk sesi terakhir yaitu bernyanyi bersama ayo Pak Ade silahkan ayo Kak Riani dibantu nyanyinya adik-adik semua sudah siap ya untuk nyanyi bareng ya ayo Pak Ade silahkan ayo Pak Ade silahkan yang bersusah air matanya beli mas intanya terkena mas intan terkena saya berdoa oke yang kedua mulai hati ibu perlu berhenti tapi tak minat dan bakmi lihatlah putri 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 ibu kami tetap cinta putramu yang setia putri menjaga putri 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 dan bang 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 terima kasih oke oke tangan lagi untuk kita semua silahkan pak ade baik terima kasih untuk hari ini terima kasih juga buat adik-adik semua adik-adik rumah belajar juga buat bapak ibu guru yang biologi biologi yang biologi yang biologi yang juga terima memandu kepada semoga pelajar terima